Hi everyone, kali ini aku mau nunjukin video how I style my hair sama hair care routine aku Aku sebenernya gak punya perawatan rambut, aku bener-bener cuman sampuan aja Tapi aku bakal nunjukin gimana cara aku style rambut aku yaitu dicatok Dan itu aku gak ngelakuin setiap hari, cuman kalo mau keluar aja ke pergi-pergi Kalo pergi-pergi, then I wanna look good gitu So kalo misalnya kalian penasaran dan pengen tau gimana cara aku achieve rambut aku sehari-hari Then please keep on watching Aku baru aja mandi, terus keramas And then aku pertama-tama what I would do biasanya Ini, aku bakal keringin rambut dulu Biasanya aku gak pake hair dryer Kayak tunggu aja sampe rambut aku kering sendiri Tapi, for the sake of this tutorial Aku bakal pake hair dryer untuk keringin supaya cepet Jadi ini rambut aku kalo basah kayak gini Rambut aku tuh emang mau basah atau kering, lurus banget kayak gini Aku dari lahir tuh rambutnya emang tipe model rambut yang lurus dan licin dan tipis Dan halus banget Jadi kalo misalnya aku nyatok atau kayak ngeblow di salon itu percuma beberapa jam juga bakalan lurus lagi Itu paling gak enaknya punya rambut lurus tapi enaknya gampang diatur Terus aku kalo pake hair dryer, ini aku pake hair dryer dari Philips Voyager Twist 1400 Sisirnya aku pake ini, ini Aduh maaf banyak rambut aku, rambutnya emang rontok gitu Kalo keliatan maaf ya Ini bener-bener lifesaver banget Kalo misalnya kamu punya rambut yang kayak gampang kusut banget Ini bener-bener lifesaver Ini aku belinya di Guardian atau dimana gitu Di Grand Indonesia kalo gak salah Ini aku rekomen banget sih Aku bakal keringin rambut Liatan ya sih di screen aku Bukanya kayak kering Ngupas, pecah-pecah gitu Dan itu karena waktu itu Aku abis dari Ini, dari pandegang Dari pulau Olar Ke pantai liburan gitu Ada kayak rhinocamp namanya Jadi kayak trip untuk buta wisata gitu Keren banget Pandegang, para kalian harus kesan Emang kurang bagus nih Kayak jalan kesananya Tapi worth it banget pas sampe sana Gaging banget gitu Lautnya pas northly Aku lupa pake sandok kan Terus akhirnya pas pulang dari sana Badanku langsung semuanya merah-merah Bener-bener merah gosong Terus kayak kalo dipegang tuh panas Sempet sempet gak enak badan dan panas juga Terus abis itu setelah beberapa hari Besoknya langsung putih Kayak ngelupas tangan aku literally semuanya ngelupas Serem banget gitu putih-putih Dan ganti kulit jadi kayak uler Bener-bener serem deh Terus abis itu sekarang udah normal Terus tadi aku pake scrub di muka Dan sekarang jadi ngelupas lagi mukanya Jadi dia mau ganti kulit lagi Dan aku bilangnya parah banget Jadi untuk kalian yang mau liburan ke pantai Jangan lupa pake sunblock Itu aja pesennya Udah cukup kering kali ya Terus aku biasanya Sisir lagi Nah abis ini Aku suka pake Ini Ini Aku nemu di Alphamart Aku gak salah ngambil aja Ini tuh Hair Make Supplement Triple Beauty Vitamin Spray For Normal Hair Ini dari Lucido Lucido Ya Aku gak tau ini merk apa Tapi ini tuh vitamin untuk Kita semprot ke rambut Sebelum kita pake alat-alat panas Jadi kayak heat protectant gitu Supaya rambutnya gak rusak-rusak amat Dan ada wanginya juga Jadi kalo misalnya rambut kamu bau Bisa disemprot pake ini juga Terus aku bakal semprotin ini Dari bagian tengah sampe ujung aja Hmm wangi banget Wangi bunga-bunga gitu For all I like to smell Kalo udah Aku Catok rambut aku Ini lucu banget Warna pink Aku dapet Waktu itu aku dateng ke launching Nya Panasonic Terus dapet ini Ini Panasonic Apa namanya Aku gak tau namanya apa Nanti aku kasih tau Ini ada tutupnya gitu Jadi lucu banget Tutup di bawah-bawah Enak Harganya gak terlalu mahal kok Nanti aku taro di description Atau di atas sini Jadi pertama-tama Aku kayak giniin rambut aku Ini udah panas ya Terus aku ambil Dari bagian paling depan Simple banget sih aku rambutnya Cuman ditarik ke dalam aja gitu Jadi ini Ini Gini Terus pas di bawah Aku putar Terus tunggu pas di bawah Agak lamaan Terus ditarik Tapi Agak lamaan di bawahnya Jadi kayak gini Terus Udah Basically gitu aja Ke semua rambut aku Ditarik Terus putar ke dalam Terus tunggu bentar di bawahnya Sambil ditarik Udah Lepas Jadi pertama bagian depannya dulu semuanya By the way Yang minta room tour Aku tuh sekarang kamarnya tuh Bener-bener kayak studio Jadi bener-bener cuman ada Kasur Beletak di bawah Nijah belajar gitu Dan alat-alat Recording Terus udah Gitu doang Jadi kayak Aku gak tau kalian bakal interested Untuk melet Atau enggak Terus aku juga planning Kedepannya mau bikin Video DIY room decor Jadi Aku excited banget sih Karena kalian pasti suka Dan Just wait for it Kalau kalian ada Requestan video Apa Please Comment di bawah Kalau bisa Aku Kabulkan permintaan kalian Iya Model rambut aku itu Terakhir aku minta Ke Tukang potong rambutnya itu Dirapihin aja Jadi kayak Dirapihin Bawahnya agak Diovalin gitu Tapi aku Bilangnya aku gak mau tipis Rambutnya Oke ini hasil akhirnya Kurang lebih kayak gini aja Terus aku gak apa-apain sih Aku biasanya gak suka Gak pake hairspray Aku gak suka pake hairspray Karena jadinya kayak Gak suka aja Terus ponennya udah gini aja sih Gak ada apa-apain Bener-bener simple banget sih Oke sekarang ke haircare routine Aku sempet pake Segala macam produk Waktu itu juga aku pernah cobain Sampo kuda Karena aku pengen rambutnya cepet panjang Terus tapi Sejak pake sampo kuda tuh Jidat aku jadi beruntusan Aku jadi jerawatan Dan katanya emang Sampo kuda itu Bisa pengaruh ke jerawat Salah satu yang direkomen Sama dokter facial aku tuh Sampo Sel Sun Blue Dan itu aku sekarang pakenya itu Dan kalo misalnya gak pake itu Aku cocoknya juga pake Rejoice Jadi antara Rejoice Sama Sel Sun Blue Tergantung yang ada Yang lagi ada Di kamer mandi Aku pake sampo ini Kadang yang ini Ini yang Sel Sun Hairball Kadang juga Yang warna biru Kayak gini Dia kecil Dan Gak ada wanginya Dia lebih ke yang kayak Hairball yang kayak Untuk perawatan gitu Jadi bukan Sampo yang bisa bikin wangi Aku biasanya keramas Dua hari sekali Dua sampai tiga hari sekali Tapi kalo misalnya Abis keringetan Ya keramas Tapi Seringnya itu Dua sampai tiga hari sekali Keramas sering-sering juga Gak sehat Untuk rambut Jadi abis keramas Aku gak pake conditioner Udah aku abis keramas Keramas jadi bener-bener Cuman pake sampo Terus udah Selesai Aku bener-bener Gak ada perawatan rambut Aku gak pake Hair tonic atau apa-apa Dan aku gak pake conditioner Karena rambut aku Tipis banget Dan udah halus Jadi gak perlu conditioner Kalo gak salah tuh Conditioner tuh Bikin ngelepas Jaringan-jaringan Rambut gimana gitu Pokoknya jadinya Kalo misalnya Dipake terus tuh Malah gak bagus Conditioner tuh Gak terlalu bagus Untuk rambut Kalo aku gak salah Menangkap informasi Kayak gitu sih Kalo misalnya Rambut aku bau Aku suka pake Hair fragrance Ini dari Glazel Depucal Ini wangi Tinggal disemprot aja Rambut kita langsung Wangi deh So basically That's all Semoga video ini Bermanfaat Kalo misalnya Kalian suka video ini Jangan lupa untuk Click the thumbs up button Dan subscribe ke channel ku Kalo misalnya Mau liat video-video Lebih banyak Jangan lupa untuk Follow aku Di sosial media aku Semuanya At Puterimodianti Again Thank you very much For watching And I'll see you In my next video Bye Oke aku baru aja mandi Sebenernya Gak baru sih Maksudnya udah dari tadi Cuman Baru kesini Kayak gak penting Kok bisa ada Plastik gram-nya dia Di rambut aku Sub indo by broth3rmax Lep Sub indo by broth3rmax